Pemirsa membantu mengendalikan inflasi, anggota TNI Kodim 0406 Lebuklinggau berkebun singkong dengan memanfaatkan lahan tidur. Hasil kerja keras singkong yang ditanam sudah dipanen hingga mencapai 80 ton dalam sekali panennya. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah keseruan panen raya singkong di kebun yang berada di Kelurahan Rahma, Kota Lebuklinggau. Kodim 0406 Lebuklinggau terus berupaya mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional untuk menekan inflasi. Sebelumnya kebun singkong ini merupakan lahan tidur, namun kini lahan seluas 5 hektare telah ditanami komoditi singkong dan telah dipanen langsung oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Majen Mohd. Nurdika, dengan total hasil panen mencapai 80 ton singkong. Penanaman singkong ini sebagai salah satu program TNI Angkatan Darat dalam mendukung ketahanan pangan. Nah ini kalau misalnya dikembangkan terus, bisa lebih besar lagi, lebih berat lagi sebenarnya. Dan di sini, di kebun Rahma ini sudah diprogramkan untuk pelatihan bagi kelompok-kelompok TNI. Kelompok-kelompok TNI tadi saksikan, mereka diberikan edukasi untuk bagaimana menanam singkong dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu, budidaya singkong juga memberikan edukasi bagi warga yang ingin mengembangkan usaha pertanian menanam singkong. Dari Lubuk Linggau, Sedirman, Aijus melaporkan.